Inilah latihan mandiri secara bergilir yang dilakukan pengurus IKASI Kabupaten Bogor di Mes Anggar Bogor Asri. Pemberlakuan latihan yang dilakukan di alam terbuka dan jauh dari aktivitas warga. Dasatam salah satu pelatih mengatakan dalam satu hari hanya ada dua atlet yang melakukan latihan dan dijadwalkan sesuai arahan pengurus untuk meminimalisir kerumunan. Latihan terbatas ini akan terus dilakukan selama masa PPKM darurat, guna menjaga kebugaran tubuh para atlet, juga sebagai upaya persiapan tim Anggar dalam menghadapi babak kualifikasi Porfrop Jabar. Dasatam berharap masa pandemi COVID-19 bisa berakhir agar perkembangan dunia olahraga bisa kembali berjalan normal seperti biasanya. Dari Kabupaten Bogor, CV Alfie Adrian melaporkan.